Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam sehat dimanapun anda berada Selamat datang di channel youtube saya Jumadil Selebes Kali ini kita akan membahas mengenai Permasalahan Berapa sih jarak antara Bangunan dengan jalan Nah ini penting bagi Kita semua Yang ingin membangun rumah Ataupun bangunan lainnya Sehingga nantinya ketika Bangunan tersebut atau rumah kita Itu sudah jadi Kita sudah nyaman tinggal bersama Keluarga Itu sudah tidak tersangkut lagi Mengenai permasalahan hukum Namun Perlu kita tahu Berapa sih sebenarnya jarak yang Telah ditetapkan pemerintah Antara bangunan dengan Jalan itu Nah mungkin sudah tidak asing Melalui bagi kita semua Mengenai izin mendirikan bangunan Atau biasa disingkat IMB Namun belakang ini Belakangan ini Pemerintah mengganti Izin tersebut menjadi Persetujuan bangunan gedung Atau biasa disingkat dengan PPG Namun beberapa daerah Masih mengacu pada IMB Dalam penerbitan Perizinan mendirikan bangunan Nah salah satu syarat dari Beberapa persyaratan Untuk memperoleh izin tersebut Ialah Terkait masalah GSB Nah ini saya ingin Ilustrasikan kepada Gambar rumah Nah GSB ini adalah Garis sempadan bangunan Garis sempadan bangunan Itu Dapat diartikan Artinya Jarak antara Dinding terluar rumah kita Dinding terluar dari rumah ini Adalah yang warna hitam ini Dinding terluar dari rumah kita Ke pinggir jalan Nah pinggir yang dimasukkan dengan Pinggir jalan adalah Disini Karena disini adalah Bahu jalan Disini biasanya Drainase Terus ini Badan jalan Nah rumus yang umum kita Gunakan Yang pemerintah gunakan adalah Seper 2 tambah 1 Tapi rumus tersebut juga Tergantung dari Daerah masing-masing Pebijakan daerah masing-masing Tapi yang umum digunakan adalah Ini Seper 2 tambah 1 Untuk jarak Dari Jarak GSB Dari dinding terluar dengan Pinggir jalan disini Nah seber 2 tersebut Artinya Seper 2 dari Badan jalan Ditambah 1 Nah itulah yang akan terjadi Jarak yang terlalu Ditetapkan Jarak yang terbikir jalan Dengan Dinding terluar Nah Kita lihat Berapa sih Jarak Badan jalan ini Jaraknya adalah 6 meter 6 meter berarti 1 per 2 dari 6 meter ditambah 1 Artinya 3 meter ditambah 1 Berarti 4 meter Jadi jarak Dari pinggir jalan ke Dinding terluar ini Minimal 4 meter Tidak boleh kurang Coba kita Lihat Jaraknya berapa 4,18 Berarti ini masih Masuk lah ya 4,18 Jaraknya Ini Sudah Ideal Sudah tidak akan Tersangkut Tersangkut Lagi Mengenai Jaraknya Karena ini sudah Masuk dalam Batas Jarak Yang telah Ditetapkan Pemerintah Namun Perlu kita tahu Bahwa Kebijakan Daripada Daerah Itu tergantung Daripada Daerah masing-masing Kebijakan Daerah masing-masing Namun Yang Kita Yang saya sebutkan Tadi Seperti 2 Tanpa 1 Itu umum Digunakan Nah Seperti itulah Kawan-kawan semua Rumus Cara Untuk menentukan Berapa Sejarak Yang harus Kita Tetapkan Dari Rumah Dengan Pinggir Jalan Nah Sekian Dari Saya Semoga Video ini Bermanfaat Dan Jangan lupa Untuk Dan jika Ada Pertanyaan Bisa Bisa Anda Sampaikan Di kolom Komentar Dan Jika Saya bisa Jawab Saya akan Bisa Jawab Namun Jika Tidak Bisa Jawab Kita akan Cari Jawab Bersama Sekian Dan Saya Ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh